Nah kalau saya ingat-ingat ya, tempat ini itu seperti yang ada di Bali, yaitu di Tanah Lot. Bali itu memang latar, itu kena air, akhirnya akan ngambang, itu kan bisa. Tapi sejarahnya ya itu tadi, dengan para sesekul untuk pulang, dengan pikiran yang belum dapat jawaban, jadi balik ngambang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di situ berdiri sebuah pura, namanya pura Ismoyo Jatih ya. Tetap saksikan ya, nanti kita akan eksplor ke sana, dan untuk melihat bagaimana sih bangunan itu ada. Tetap saksikan untuk eksplor kita kali ini, untuk ekspedisi kita kali ini dalam pelusukan di Malang Selatan. Oke teman-teman, jadi kita naik anak tangga seperti ini, dan kita langsung menuju ke sebuah pulau yang ada di tengah laut, yaitu pulau Ismoyo Jatih. Kita naik anak tangga seperti ini, dan di tengah-tengah karang, yang sangat besar sekali. Ini tadi dia puranya? Tidak, disini juga yang puranya. Nanti kita hanya berang ke sana juga. Oh gitu ya? Jadi kita lihat yang sedikit terang. Ya, oke. Oke, jadi kita langsung masuk ke... Pulau Balai Kambang. Oke. Jadi balik dengan... Nah, dulu ya, leluhur meminta ke Ratu Pantai Selatan. Asal-usul nama Balai Kambang ini ya. Nah, ternyata... Luar biasa ya. Yaitu di Balai Kambang ini. Ternyata di tengah ini, itu ada pura ya. Ada pura yang sangat luar biasa. Langsung menghadap langsung ke Pantai Selatan. Pantai sangat ida sekali dan sejuk, teman-teman. Dan tentunya ini sangat cernih sekali. Dan boning banget, teman-teman. Ini adalah sebuah pulau yang ada di tempat ini. Dan coba kita geser lagi. Kita langsung lihat ke sana ya, teman-teman. Nah, ini adalah pertapaan dari Yang Semar ya. Yang kemudian... Menjadi... Sampai menjadi pegawan. Namanya pegawan Ismoyo Jati. Ini adalah kawasan suci. Yang ada di pulau ini. Nah, kalau saya ingat-ingat ya. Tempat ini itu seperti yang ada di Bali. Yaitu di Tanah Lot. Ya. Wow. Biasa. Kawasan suci. Nah, ini tertulis. Kawasan suci, puroh, kayangan, jagad, amertah, jati. Jadi memang dilarang masuk bagi wanita yang sedang datang bulan atau baik menstruasi. Keluarga meninggal dunia sebelum tujuh hari. Oke. Kita masuk. Salam Rahayu. Kayang. Rahayu. 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 Ini adalah kawasan puroh. Rahayu yang... Rahayu, Rahayu. Nah. Ternyata seperti ini. Di atas... Tengah-tengah lautan pulau ini. Itu... Ada... Buah... Tempat yang sangat luar biasa. Yaitu... Pulau Ismoyo Jati. Atau Semar. Nah, kalau ini belakangnya ya. Nah, kalau ini belakangnya ya. Dan airnya... Ini sangat jernih sekali. Nah, kalau bawah ini... Itu sudah karang. Sudah karang... Seperti ini. Jadi langsung ke laut. Dan ombaknya ini... Itu sangat besar sekali. Nah, yang itu tadi ya. Selot tangkep. Yaitu gerbang menuju sebuah istana... Dari... Ratu Pandai Selatan atau... Nyi Roro Kidul teman-teman. Sangat luar biasa. Pantai lautan yang sangat luas. Tentunya... Pastinya ada penguasa-penguasa... Ratu Selatan ya. Coba kita lihat kesana ya. Geser lagi... Kesana... Untuk melihatnya. Ini untuk... Wahana Flying Fox. Kalau nggak salah ya. Oke, teman-teman. Coba kita... Geser lagi ke sini ya. Teman-teman. Oh, nggak bisa ya. Kita lihat puranya. Rahayu. 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 Dan ini... Berbentuk seperti candi ya. Kalau di Mojokerto itu... Seperti candi... Rau. Berbentuk badu raksa... Yang ada... Kalahnya ya. Dan ini... Disebut dengan... Uro Ismoyo Jati. Tempat... Yang Semar... Bertapah... Sehingga menjadi... Bengawan. Begawan. Dan disebut juga dengan... Begawan Ismoyo Jati. Seperti... Pulau sana ya. Dan sangat cernih sekali ya. Teman-teman. Ternyata sangat luar biasa ini. Oke... Teman-teman ya. Mungkin itu saja ya. Yang dapat... Kami sampaikan ya. Jadi kurang lebihnya. Kami... Mohon maaf ya. Saya kiri... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Budaya Nusantara. Kalau Bali Kambang itu... Nama aslinya itu... Dulu para sesebu itu kan... Mau buka... Wisata ya. Istilahnya. Itu kan... Sesebu-sesebu semua berkumpul. Meminta... Restu dari... Beliunya. Dari Kanjeng Mubu. Tapi... Waktu itu kan... Belum ada jawaban. Dengan... Apa ya... Peralatan istilahnya... Ubo Rampe yang segitunya. Terus... Belum dapat jawaban dari... Kanjeng Ratu. Akhirnya mereka itu kan pulang dengan pikiran ngambang. Ya... Pikiran ngambang ini... Mereka... Bimbang. Ngambang kosong. Enggak ada jawaban. Enggak ada jawaban. Jadi pulang ini... Dengan pikiran ngambang. Istilahnya... Balik kalau pikirannya... Ngambang. Itulah... Yang disebut... Akhirnya... Balik... Ngambang. Itu... Dari... Tersebut... Akhirnya... Balik kambang. Balik kambang itu. Bukan... Kan ada memang... Yang mengatakan bahwa... Balik... Balik itu memang latar. Itu... Kena air. Akhirnya... Kan ngambang. Itu kan bijak. Tapi... Sejarahnya... Ya itu tadi. Dengan... Para sesepu itu pulang... Dengan pikiran yang... Belum dapat jawaban... Jadi... Balik... Ngambang. Akhirnya... Beberapa bulan... Lagi... Berkumpul lagi... Bertemu... Akhirnya... Dapat restu... Terus dibuka lah... Wisata itu... Cari namanya... Yang dulu... Pernah dialami... Yaitu... Yang pulang dengan... Pikiran ngambang itu. Balik pikiran ngambang... Akhirnya... Beri... Beri nama... Balik... Kambang... Balik ngambang... Nah... Itu sejarahnya... Seperti apa... Sejarah... Misalnya... Mitos-mitosnya... Mitos itu apa... Istilahnya... Kepercayaan... Dari masyarakat... Tidak turun-temurun... Itu... Misalkan... Kalau ini kan... Dipercaya... Sebagai bentuk... Kalau yang dibalik... Kambang itu... Seperti apa... Balik... Kambang... Itu kan istilahnya... Itu kan gini... Ya... Memang... Saya ceritakan... Itu tadi... Sejarahnya... Itu... Sejarah... Pewayangan... Sejengkal... Tanah... Di Balik... Sampai... Sini... Itu... Istilahnya... Apa ya... Ono Isini... Ya... Makanya... Sejarah... Yang... Tersirat... Tapi... Tidak... Tersurat... Terus... Makanya... Dari sana... Tidak... Tidak... Pulau... Wisanggeni... Ya... Pulau... Wisanggeni... Itu... Satrioli Newweh... Hai apa disitu dengan sampingnya Prabu Ndworowati Pura itu sebelum Pura sebelum Pura nah Pura itu tempat pertapaannya Semar Hai nah setelah pertapa dia jadi begawan kan diberi nama begawan Ismoyo makanya diberi nama pulau itu bener pulau Semar tapi pulau Ismoyo nama-nama disini itu dari sejarahnya sejarahnya kan itu makanya disana di desa saya sebelah utara saya itu kan desa itu ada desa Alengkok ada desa Pringgondani ada desa Astino ada disini desa like dulu keren negara ya makanya sangat unik karena tidak dari sejarah kerajaan tapi sejarah pewayangan iya dua-dua sejarah eh pewayangan yaitu yang sejarah yang terkenal itu kan pewayangan dari India ya tapi di sini emang yang nyata ya yaitu tadi tersirat tapi tidak tersurat Hai lagi Hai habis situ Bu Wisanggeni Prabu Ndworwati terus begawan Ismoyo kesini di sumber 7 itu Hai juga tempat pertapaannya Putra Pandu itu pendahwati